Pemirsa, meski harga cabai, bawang merah, dan bawang putih dan tomat berangsur stabil, pasar Bukit Sulap, kota Lebuk Linggao masih tetap sepi dari pembeli. Akibat sepinya pembeli, omset pedagang menurun cukup besar. Berikut informasi selangkapnya. Harga cabai merah yang sempat melambung tinggi hingga Rp80.000 untuk 1 kg-nya, kini mulai berangsur-angsur stabil. Saat ini, harga cabai merah di pasar Bukit Sulap, kota Lebuk Linggao turun hingga Rp36.000 untuk 1 kg-nya. Tak hanya cabai merah, setelah mengalami lonjakan harga cukup tinggi, beberapa bumbu dapur seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih mulai turun hingga 50% dibanding harga jual berdagang beberapa minggu yang lalu. Harga tomat pada sebelumnya berkisar Rp12.000, kini turun menjadi Rp5.000 untuk 1 kg-nya. Harga bawang merah pada sebelumnya Rp30.000, kini turun menjadi Rp18.000 untuk 1 kg-nya. Harga bawang putih pada sebelumnya sempat mencapai harga Rp100.000, kini menjadi Rp28.000 untuk 1 kg-nya. Irma, salah satu berdagang, mengatakan, meski harga cabai dan bubuk dapur mulai stabil, saat ini pembeli di pasar Bukit Sulap, kota Lebuk Linggao masih sepi. Sepinya pembeli bertampak berkurangnya omset berdagang hingga 50% jika dibanding dengan hari biasanya. Eko Paramanaputra, Silambari TV